23 Januari 1950, sekitar pukul 10 pagi, warga kota Bandung digemparkan oleh satu peristiwa genting. Teror bersenjata tiba-tiba saja meruyak. Suara tembakan menyalak di berbagai penjuru kota. Mayat-mayat berlumuran darah pun terbujur kaku di jalan-jalan utama di kota Bandung. 94 pasukan TNI dan belasan warga sipil gugur dalam aksi teror ini. Teror yang menjadi puncak dari sekian banyak peristiwa hitam di masa revolusi kemerdekaan. Teror-teror yang menantang dan mengancam kedaulatan bangsa Indonesia yang masih berumur teramat muda. Terima kasih telah menonton! Raymond Pire Pau Westerling adalah dalang dari peristiwa 23 Januari di Bandung ini. Aksi teror itu dia rancang menyasar dua kota besar utama di Indonesia, yakni Bandung dan Jakarta. Pusat militer itu ada di Simahi. Pusat militer itu ada di Bandung. Bandung itu, pusat kereta api di Bandung. Pusat telekomunasi di Bandung. Pusat penerbangan di Bandung. Bandung itu ada merupakan kedua ibu kota dari ibu Indonesia. Surah Jakarta, pusat senjata itu ada di Pindad, yang sekarang namanya Pindad. Yang namanya pusat pemberitaan di Malabar. Jadi semua itu di sini, kekuatan musantara itu. Maka dia memulai dari sini dulu, lalu baru nanti Jakarta yang merupakan disanggak atau didukung oleh Bandung ini. Kalau Bandung sudah dikuasai, Jakarta akan mudah lepas. Ini perhitungan politik, militernya. Aksi teror ini bertujuan untuk menghabisi pimpinan Republik Indonesia Serikat, Soekarno dan Hatta. Dan mengambil alih pemerintahan resmi Indonesia. Westerling memimpin teror dengan menggalang kekuatan orang-orang dari golongan anti-republik. Mereka tidak puas dengan hasil konferensi Meja Bundar. Yang mengesahkan pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Teror yang kemudian dikenal sebagai gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Karena dia leluhurnya dari Turki. Turki itu bagi orang Indonesia, at least zaman itu, diasosiasikan dengan kesultanan Turki. Yang hebat di mata orang Indonesia. Turki Osmani. Itu kan imam, khalifah. Padahal ketika Westerling beroperasi, itu semua sudah tidak ada. Tapi mitos itu dipakai. Saya tanya pada Westerling. Ah, dia bilang itu kan cerita orang aja. Nggak betul. Misalnya, dia bilang seperti yang cerita Anda dengar. Dia itu kalau mau operasi melihat anak buahnya. Kamu nggak ikut. Saya kira itu bagian dari psikologi. Karena bangsa kita ini kan pada tingkat peradaban tertentu selalu mengharapkan hal seperti itu. Jangan bangsa Indonesia. Orang Yahudi aja mengharapkan the Messiah is coming back. Jika agama Kristen juga begitu. Ya mau saya katakan di sini, isu seperti Ratu Adil dan sebagainya itu bukan sesuatu yang khas Indonesia. Di banyak negeri ada hal seperti itu. Mitos Ratu Adil memang seringkali lahir dan dihadirkan dalam situasi masyarakat yang tidak stabil. Dan Westerling dengan cerdik menamakan gerakannya sebagai Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Di balik semua itu, APRA tidak lain adalah janji palsu untuk mengadu domba rakyat Indonesia. Sekaligus mimpi kosong bagi orang-orang Belanda yang hendak menguasai kembali Nusantara. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi gerakan APRA itu tidak peduli sendiri. APRA itu adalah satu konsep dari upaya kembalinya penjajahan Belanda. Dan mengapa kerajaan protestan Belanda mau berubah keras untuk berubah kembali? Karena dalam Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua itu sebenarnya satu istilah untuk menghabiskan. Yang hakikatnya sebenarnya Perang Dunia Kedua itu adalah Perang Antara. Yanghak Kebunan Kebunan Kepada Belanda Hanya Dimanapun Dan sejarah Itu Perancis mewakuk ke Azrazair Ini juga ada orang Azrazair yang mewakuk pada Perancis Dan juga dimanapun ada penjajahan, maka selalu menggunakan orang-orang pribumi untuk menindas pribumi. Nah, secara kebetulan gerakan APRA itu ternyata mendapatkan dukungan dari negara pasirnya. Pada Februari 1949, Westerling bertemu dengan Panglima Tertinggi Tentara Belanda di Indonesia, General Hendrik Simonspor. Westerling meminta restu kepada General Spur untuk melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bersenjata dengan misi menyebar teror di kalangan pemerintah Republik Indonesia Serikat. Tujuannya adalah Indonesia tetap menjadi negara federal dan dapat dikuasai kembali sebagai koloni Belanda. Spur yang juga berambisi menguasai kembali Indonesia, merestui apa yang menjadi rencana Westerling. Segera setelah pertemuannya dengan General Spur, Westerling mulai menyusun rencana dan melakukan persiapan pembentukan gerakan APRA. Westerling sendiri adalah bekas komando pasukan khusus Deport Special Troopen atau DST, yang kemudian berubah nama menjadi Corp Special Troopen atau KST. Cukup mudah bagi Westerling mengumpulkan pasukan yang siap bergabung dalam barisan APRA. Dalam kurun waktu enam bulan saja, Westerling mampu mengumpulkan lebih dari lima ribu pasukan bekas tentara Kenil Belanda di Indonesia dan eks pasukan DST dan KST yang pernah dipimpinnya. Dan menarik adalah bahwa pasukan itu tidak semuanya orang Belanda, kulit putih. Banyak orang-orang keturunan Ambon. Ini menarik lagi. Orang-orang keturunan Ambon yang dipakai Westerling adalah mereka dulu yang diinternir oleh Jepang. Yang dibebaskan setelah Jepang kalah. Dan menurut cerita, orang-orang yang benci betul kepada Republik, benci kepada Soekarno, sedangkan pengikut-pengikut Republik kan pengikut Soekarno. Mereka merasa Soekarno, menganggap Soekarno itu pengkhianat, bekerjasama sama Jepang. Jadi sebagian dendam mereka adalah dendam kepada Soekarno. Mereka tidak berpikir Indonesia. Ini pengikut Soekarno. Dan Westerling juga berpikir seperti itu. Pandangannya seperti itu. Itu yang dia jelaskan kepada saya. Westerling bukan nama baru dalam lembar sejarah kelam Indonesia masa itu. Namanya telah berlumur darah dengan sekian teror keji dan pembunuhan. Khususnya di wilayah Sulawesi Selatan pada 1946 sampai 1947. Westerling itu menarik, penting. Sebab dia membunuh banyak orang di Sulawesi Selatan. Kebetulan saya itu melihat dengan mata kepala sendiri. Meskipun waktu itu umur saya 3 tahun, 4 tahun. Masih teringat beberapa adegan. Dan ayah saya salah satu orang yang dicari tapi lolos. Karena ayah saya pengurus P partai kecil-kecilan di kampung. Nah yang kena itu sepupu bapak saya. Yang suka ikut terapat-terapat malam-malam zaman awal Republik. Jadi buat saya Westerling itu penting. Kebetulan saya di Belanda tahun 70-69-70. Lalu saya cari cara bagaimana ketemu dia dan berhasil. Sehingga saya lah orang Indonesia pertama. Wartawan Indonesia pertama yang menginterview Westerling. Raymond Paul Pierre Westerling adalah seorang keturunan Yunani Belanda yang lahir dan besar di Turki. Sejak kecil dia menyukai petualangan dan peperangan. Saat Perang Dunia Kedua berkecamuk di berbagai belahan dunia, Westerling memutuskan untuk menjadi tentara sukarelawan Belanda. Juni 1942, Westerling mengikuti pelatihan pasukan komando di Basic Command Training Center, Agnacari, Skotlandia. Dari pelatihan itu, Westerling mendapatkan baret hijau dengan spesialisasi sabotase dan peledakan. Ia juga mendapat baret merah dari Special Air Service, komando pasukan khusus tentara Inggris. Ya, tapi tidak banyak yang kita ketahui mengenai itu. Dan dia tidak menonjol di situ. Menjadi menonjol dia ketika dia mendarat. Dia kan mendarat di Medan pertama. Bersama dengan pasukan Inggris. Dan misalnya di Medan sudah ada perlawanan, dia sendiri melakukan operasi, menangkap seorang tokoh pejualan dari Lialan, dan dia semelih. Caranya sadi. Dia kasih makan dulu di rumah itu, kemudian di rumah itu dia sembelih, kepalanya dia bawa ke hotel. Mungkin tidak sakit jiwa, ya mungkin itulah doktrin dia sebagai pasukan komando. Prinsip dia, bahwa ini harus dilakukan dengan cara ini untuk membuat orang Indonesia takut. Westerling sendiri tidak pernah mengakui kejahatan yang dilakukannya di berbagai pencuru Nusantara. Dalam beberapa kali kesempatan, dia membela diri dan menyatakan bahwa tindakannya di Sulawesi Selatan adalah bagian dari situasi tidak normal yang harus diselesaikan dengan operasi kemiliteran. Terima kasih telah menarik. Terima kasih telah menonton 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 Pendapatan inilah yang kemudian digunakan sebagai biaya operasional pasukan APRA. Leon Nikolas Hubert Jungslacher adalah sponsor utama gerakan APRA. Dia membantu Westerling dalam menyediakan dana yang digalang dari sejumlah perkebunan di Jawa Barat dan perusahaan besar Belanda, yaitu Petroleum Mas Kapi dan perusahaan ekspedisi Koniklik Paket Fart Mas Kapi. Jungslacher tidak lain adalah tokoh pimpinan organisasi gerilya Hindia Belanda Nigo. Dia sangat anti Republik Indonesia. Tahun 1924, pertama kali dia datang di Indonesia sebagai juru mudi di perusahaan ekspedisi dan pelayanan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ultimatum Westerling memunculkan kegemparan besar. Bukan hanya untuk pemerintah Ries, namun juga Komisaris Tinggi Belanda Hans-Mark Hirschfeld. Kabinet Ries merasa dihianati dengan sikap Belanda melalui Westerling. Pihak Indonesia merasa Belanda telah melakukan tipu daya atas hasil perundingan KMB. Untuk mengurangi ketegangan kedua belah pihak, Menteri Dalam Negeri Belanda, Dirk Wipko Stieker, segera menginstruksi Hirschfeld untuk menindak semua pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerja sama dengan Westerling. Pemerintah Ries tentu saja tidak menghindahkan ultimatum Westerling yang mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Westerling pun memutuskan untuk melancarkan aksinya. 22 Januari 1950, sehari sebelum teror APRA berlangsung, Westerling telah bersiaga di Hotel Preanger. Dia bersiap menuju ke Padalarang. Di Padalarang, pasukannya menunggu kiriman persenjataan yang akan digunakan untuk melumpuhkan pemerintah Ries di Jakarta. Hari berikutnya, 23 Januari 1950, jam setengah lima pagi, pasukan APRA mulai bergerak. Di bawah pimpinan Van der Mullen, 800 pasukan APRA berangkat dari wilayah Cimahi. Sebagian besar di antara pasukan itu sebelumnya telah berkumpul di bekas markas Korps Special Troopen di Batu Jajar. Mereka berkonvoi menggunakan truk terbuka, sepeda, dan berjalan kaki menuju pusat kota Bandung. Mereka menempuh jarak sejauh 16 km, melewati Cililin, Jalan Cimindi, Ciberem, dan masuk ke pusat kota Bandung. Dan kenapa dipercepat saat dimana negara baru berdiri, 26 hari itu. 27 Desember baru berdiri, pengakuan. Dan kemudian tanggal 23 Januari, dan Panglima Sudirman sedang kaget keparah. Maka akibatnya, 6 hari kemudian Panglima Sudirman juga wafat. Kagetnya dalam keadaan seperti itu. Jadi menurut perhitungan Belanda itu, ada momen yang paling tepat. Karena di awal negara baru berdiri, kalau dipangkas itu, akan memudahkan hancurnya satu gerakan. Di sepanjang perjalanan, pasukan APRA menjarah pabrik-pabrik dan toko-toko yang mereka lewati. Mereka juga menduduki pos keamanan polisi militer Indonesia dan memblokir Jalan Raya Cimahi, Bandung selama mobilisasi berlangsung. Jam 9 pagi, pasukan APRA memasuki kota Bandung melalui Jalan Bancai. Mereka kemudian berpencar melakukan aksi teror yang membabi buta di seputaran kota. Westerling dan pasukannya membuat kekacauan dan kemudian melumpuhkan pertahanan pasukan Divisi Siliwangi. Sasaran mereka adalah orang-orang berseragam TNI yang tengah melakukan penjagaan di kota Bandung. Sasaran mereka adalah orang-orang berseragam TNI yang meninggal, tapi saya melihat dia gini, masuk alam lagi, tidak pulang terus melihat. Berapa berani? Berapa orang yang meninggal? Aduh, nggak tahu saya malah lihat. Nggak tahu, kalau begitu saya kurang tahu. Cuma sudah lihat gini, ada orang di sana banyak. Itu darahnya, ketinya. Darahnya banyak. Banyak. Ibu, diancam orang tidak pada saat itu? Pada saat mengintip keluar itu? Enggak, enggak ada nyancem. Cuma dilihat dia gini, suruh masuk aja. Siapa yang menyeru ibu masuk? Enggak tahu di luar. Enggak tahu orangnya di luar. Masuk aja? Orang di luar. Ya memang? Di luar, memang saya lihat dia gini. Dia bilang, nyonya masuk aja gitu, tangannya gitu. Laki-laki atau perempuan yang liru masuk? Laki-laki itu. Di Jalan Merdeka, sepuluh prajurit TNI tewas ditembak pasukan APRA. Di perempatan Jalan Sunia Raja dan Jalan Braga, tujuh pasukan TNI tewas. Di depan Hotel Preanger, tiga orang TNI juga menjadi korban kekejaman APRA. Di dekat Jalan Konferensi Asia-Afrika, tiga maya TNI dibuang di sungai Cikapundung. Di sepanjang Jalan Braga, belasan pasukan TNI di berondong pasukan APRA. Dan di Jalan Oude Hospital Wekh, puluhan orang meninggal dunia. Puncaknya, pada pukul 11 siang, gerombolan teroris ini menduduki kantor staf kuartir 4 Divisi Siliwangi yang bertempat di Oude Hospital Wekh di kawasan Braga. Mereka menghabisi 15 pasukan Divisi Siliwangi yang saat itu tengah bertugas. Mereka juga menggasak uang di berangkas sebesar 150 ribu gulden. Letnan Kolonel Adolf Gustaf Lembong, seorang perwira TNI bersama ajudannya, Letnan Leo Kailalo, datang ke tempat itu. Lembong akan melapor kepada komandan kuartir 4 Divisi Siliwangi, tanpa mengetahui bahwa kantor tersebut telah diduduki pasukan APRA. Letkol Lembong dan Letnan Leo Kailalo kemudian diberondong peluru dari arah dalam kantor oleh pasukan APRA. Bukan hanya itu, seluruh tubuh mereka juga ditusuk-tusuk menggunakan sangkur hingga wajah mereka tak bisa dikenali lagi. Perhitungannya itu yang dinamakan Blitzkrieg, serangan kilat. Itu kalau menyerang, menghancurkan kekuatan lawan, itu dalam teori perang begitu. Ada satu orang Belanda, itu justru yang ngasih tahu ke ibu, tapi ibu kan nggak tahu maksudnya apa. Ya saya nggak ada pikirannya gini gitu. Ya dia seharusnya udah nggak ada. Nggak ada pikiran apanya. Hanya itu aja dia tahu sih. Udah jadian gitu, oh baru pikir orang dulu, orang tangga ngomong. Pikirannya nggak apa-apa. Tapi bener-bener nggak keluar ya? Nggak, nggak keluar. Tapi keluar banget cuma lihat pintu aja. Jadi buka pintu sini, dia lihat keluar. Pintu, lihat ini. Memang biasa kalau ada apa, saya suka pintu gini lihat. Cepat sekali kejadiannya. Nggak tahu jadian. Bapaknya masih malahan saya, lihat apa. Ini teh, kayak makan apa. Hati macan. Hati macan, dia bilang. Hati macan, dia bilang. Belah dilihat. Masih mau dilihat, dia bilang. Tutup semua, kan ini dulu bangunannya belum gitu. Masih dari bangunan semakin. Belum, bangunan belum bikin. Cuma dari ngetotok-totok gitu aja. Warga kota Bandung awalnya tidak cukup menyadari situasi genting hari itu. Sampai kemudian, pasukan APRA mulai melakukan teror dan penembakan yang menyasar tentara nasional Indonesia yang waktu itu bernama Angkatan Perang RIS. Lani dan keluarganya adalah salah satu saksi kekejian pasukan APRA. Dia kemudian meminjamkan baju kepada anggota TNI yang terancam oleh teror APRA. Tindakan penting yang menyelamatkan jiwa para tentara dalam situasi yang sedemikian genting. Itu kan yang berpakaian ABRI sama yang sepatu ABRI. Itu... Pakai sepatu lelas. Itu... Pakai sepatu... Ditembak katanya. Kalau baju hijau ditembak. Nomor biaknya gitu. Sama ibu saya kan kebetulan ada beberapa pejuang mungkin kesini minta ganti baju. Jadi baju ayah saya itu dikasih pinjam udah gak ketemu lagi sampai sekarang. Tapi biasa datang sini suka terima kasih. Dia bilang dikasih baju saya. Saya pikirnya gak apa-apa baju kasih pakai mah. Jual itu semua. Belakangan dia datang bilangnya terima kasih. Kalau enggak saya boleh gak ketemu sama nyonya. Tapi ngomongnya begitu. Apa-apa. Kan dulu banyak orang tentara suka masuk luar di sini juga. Pikirannya apa ini. Cuma ngomong-ngomongannya kok lah. Jadi gak berani banyak ngomong. Kalau yang nyerang itu tentaranya wujudnya seperti apa? Semuanya. Enggak tahu itu mah. Enggak tahu itu cepat kejadiannya sih. Enggak tahu saya juga. Kan dari sana dia pakai mobil kayak panser lewat langsung. Itu Abri juga lagi jalan nih seberang. Lagi jalan. Bukannya lagi bawa senjata apa. Sipil baju seragam hijau gitu. Jalannya santai ya mungkin? Iya memang enggak tahu dia kejadian. Biasa aja jalan. Ulang juga biasanya jalan. Enggak tahu dia lagi jalan ditemak langsung. Ya saya juga ulang jalan. Cepat sekali. Tapi saya langsungnya gak apa-apa. Memang saya suka lihat-lihat gini. Serangan teror ini berhenti sekitar jam 5 sore. Ditandai dengan kembalinya pasukan APRA ke Cimahi. Peristiwa ini membuat Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengku Buwono IX. Mengusulkan pengerahan seluruh pasukan Siliwangi di Jawa Barat ditambah kekuatan TNI dari Jawa Tengah untuk menumpas pergerakan pasukan APRA. Kolonel TB Simatupang, Kepala Staf Angkatan Perang RIS, kemudian menginstruksikan Panglima Siliwangi, Kolonel Sadikin, menyiapkan sejumlah pasukan untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan APRA di Bandung. Ledda Aleh adalah salah satu pelaku sejarah yang terlibat dalam pertempuran melawan teror APRA. Ketika itu, dia bertempur di kawasan Cicadas dan Cimenyan. Pertempuran satu anggota gugur dari kita dengan APRA, terjadi dengan APRA tahun 50-an. Komunan saya itu dulu komunan peletonnya mayor kosasi, lalu komunan kompinnya paru kanda. Ya waktu itu kan kekuatan besar di APRA. Batalion Hasiliwangi ditugaskan menumpas pasukan APRA di Cianjur. Operasi militer TNI ini berhasil menghentikan pasukan APRA yang akan menuju Jakarta. Pada 27 Januari 1950, Van der Mullen, pemimpin pasukan APRA, ditangkap di Cianjur. Ia pun menyerah tanpa perlawanan. Dengan operasi militer ini, rencananya aksi teror APRA ke Jakarta dapat digagalkan. Akan tetapi, Westerling belum menghentikan aksi terorisme atas kedaulatan Indonesia. Dia menuju ke Jakarta untuk mengacaukan sidang kabinet pada 24 Januari 1950. Satu catatan menuliskan, Westerling berencana menculik semua Menteri RIS. Dan membunuh sebagian yang lainnya, termasuk Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang dan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubwono IX. Namun, upaya itu gagal. Bungkarno tidak akan bisa berbuat lagi. Terima kasih. Rencana itu gagal. Westerling segera melarikan diri. 22 Februari 1950, Westerling menuju pelabuhan Tanjung Priok. Dia dijemput pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda dan dibawa ke Singapura. 21 Agustus 1950, Westerling meninggalkan Singapura. Berbekal paspor palsu yang disponsori oleh Van der Haag, konsul jenderal Belanda di Singapura. Westerling kemudian menumpang pesawat Kantas Australia yang membawanya ke Brussel, Belgia. Akhirnya, pada April 1952, Westerling berhasil pulang ke Belanda secara diam-diam. Teror Angkatan Perang Ratu Adil menjadi petualangan terakhir bagi Westerling. Teror ini menewaskan 94 anggota TNI dari Divisi Siliwangi dan sekian banyak rakyat biasa yang tidak tercatat resmi. Meski demikian, Westerling sendiri tidak pernah diadili atas aksi brutalnya sampai maut menjemput. Tinggal sejarah yang menuliskannya mengenang peristiwa maut yang jadi bagian dari kepedihan tak terlupakan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton!